Belanja modal per Maret, akhir Maret kemarin, belanja modalnya baru 5,3, baru 5 persen, 5,3 persen, baru 5 persen. Karena padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan nanti mengerim laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada 182 triliun, tidak semakin turun semakin naik, naik 11,2 persen. Halo, soal malam. Pak Ganjar? Suaranya belum keluar, Pak Ganjar? Apa kabar? Halo, baik-baik. Baik. Sudah mendengar suara saya? Sudah, aman. Nah, tadi Pak Ganjar pasti sudah mendengar ya bagaimana Presiden Joko Widodo menyatakan kekesalannya ketika dana Pemda banyak yang mengendap di perbankan. Nah, kalau kita lihat kan belanja APBD rata-rata daerah itu baru 7 persen ya Pak Ganjar. Bagaimana dengan Jawa Tengah? Belanja apa yang bakal difokuskan di semester 2 tahun ini? Enggak, enggak Mbak. Belanjanya kita biasa-biasa saja. Jadi saya pernah melakukan tracing. Ini ada Pak Astiri yang mungkin juga bisa membantu nantinya. Jadi tracing kita begini Mbak. Pada saat kemudian kita pernah disebut, dan hampir tiap tahun disebut, ini kok duitnya mandek kenapa? Maka catatan yang diambil itu dari BI. Maka kalau kemudian biasanya yang diperingatkan ini DKI, Jabar, Jaten, Jati, ini langganan yang diperingatkan. Maka pada saat itu sebenarnya kita ngecek, ada berapa duit dari akun Pemda yang kemudian pada hari itu duitnya ngumpul. Maka itu dianggap tidak dibelanjakan. Tidak. Kami di Jawa Tengah, umpama ya, kita sudah cukup lumayan lah ya. Terus saya tanya sama pengelola keuangan saya, berapa duitmu yang kamu hendonkan di bank itu? Kok ngeri amat? Enggak itu Pak kira-kira hanya sekitar 1 triliunan. Kenapa kamu hendonkan? Enggak Pak, ini banyak. Satu, mereka yang penyedia jasa belum ngambil ya. Dua, ada juga Pak yang memang untuk gaji terus kemudian belum dibelanjakan. Kalau gaji kan masih nunggu kan Pak tiap bulan ya. Terus yang berikutnya lagi, kita juga memberikan catatan, apakah kita bisa mendeteksi belanja-belanja yang kita gulirkan dengan cepat? Ada Pak, gaji pegawai, terus kemudian yang dana bos dan sebagainya. Nah, seringkali karena beberapa account itu masuk langsung ke daerah dan kita tidak tahu, nah kita tidak mengerti di level kabupaten, kota. Saya kira hampir semuanya punya catatan-catatan dan ini bisa di-cross-check. Di mana, kabupaten, kota, provinsi mana yang menghentikan anggaranya dan akan diambil duitnya saja atau bunganya saja. Nah, pada saat saya ngobrol sama Biro Keuangan saya, dikatakan memang ada tuh wajiban kita ngendonin duit. Enggak sih Pak, hanya ada optimalisasi penerimaan, umpama duit-duit itu belum disetor. Ini saya kira Jawa Timur sama Jawa Tengah sama, kita mesti nabung nih untuk bilgkada. Ini duitnya mau ditaruh di apa? Di account deposito atau kita taruh di dalam bentuk tabungan biasa saja. Maka dalam konteks optimalisasi lebih baik di deposito karena bunganya lebih abal besar. Sebenarnya cerita umumnya seperti itu. Pak Ganjar, tapi ngomong-ngomong kalau untuk mengendapkan uang diperbankan, ini setahun begitu loh Pak, alasannya karena memang bunganya lebih tinggi. Apakah nggak bisa lebih produktif lagi gitu biar nggak disimpan kebanyakan nih Bang? Enggak Mbak. Ya itu duit kita tuh sekarang nggak banyak gitu. Duit kita tuh nggak banyak, karena agak-agaknya sebenarnya berapa mau disimpan. Pun kita saja pendapatan sekarang lagi ngos-ngosan untuk membelanjakan. Bahkan beberapa aja kita tunda sekarang. Jadi sebenarnya clearance pada kesempatan hari ini menjadi penting untuk disampaikan dan diketahui publik. Justru kita sebenarnya pengen genjot agar belanja-belanja itu bisa segera terserat. Ya beberapa waktu ini umpama yang memang perintah Pak Presiden untuk mempercepat agar ekonomi bergulir, mana yang bisa kita genjot? Kita genjot lebih dulu. Ya satu-dua lah Mbak, ada pekerjaan yang lelan, terus kemudian disanggah sampai berulang-ulang. Nyebelin lah pokoknya. Itu juga ada kita diberikan diri. Oke, tapi kira-kira sekarang update-nya berapa sih Pak belanja yang sudah dikeluarkan oleh Jawa Tengah? Apalagi ini kan sudah mau masuk Juni tuh. Ya, sebentar Pak. Ini saya bacakan saja ya. Nanti kalau kita ngomong kan repot ini kalau nggak ada datanya. Jadi kemarin saya mengevaluasi di pertengahan Mei, saya hitung perbulan. Ini mohon maaf saya belum bisa menampilkan sampai yang dengan bulan Mei. Umpama saya hitung ya, sadokas kita umpama di April lalu ada 1,7 triliun. Posisinya waktu itu sampai dengan tanggal 31 ada 2,8 triliun. Karena ada penerimaan DAU dan pacar rokok pada tanggal 29 April 1,1 triliun. Nah, dalam pacar rokok itu ada kewajiban kita bagi hasil kurang lebih 70 persen. Dan sadokas tersebut bukan disengaja karena pembayaran harus mendasarkan pada prestasi pekerjaan yang diterima. Maka tidak bisa kita langsung kita sebarkan. Nah, dari cerita ini maka postur APBD kami ini memang agak sedikit terganggu kemarin terkait dengan dana BOS yang masuk APBD itu kira-kira 5,88 triliun. Tetapi realisasinya dari Kementerian Keuangan ini langsung ke sekolah. Tidak melalui kasdan. Sehingga realisasi triwulan pertama kemarin 1,7 triliun. Maka kalau tadi ditanyakan berapa kemudian realisasinya dari belanja modal kita itu kurang lebih 25,31 persen loh. Lumayan kan? Oke. Ini yang ada dari total realisasi APBD kami di 2021 sampai dengan April kemarin itu 28,73 persen. Jadi kalau kita melihat itu kemarin memang saran presiden maka pelototin tuh datanya presiden itu. Kita berada pada berapa posisinya. Ya sudah not back lah masih ada yang di bawah 15. Maka saya sampaikan ini setelah pidato presiden mulai besok sekarang kita gelontorkan semuanya. Tapi saya tanya, tapi duitnya sudah ada apa belum? Nah itu kan kita mesti hitung. Oke, baik. Kita ini artinya kalau Pemda ada Jawa Tengah juga nunggu diomelin dulu gitu Pak baru mau belanja? Ya enggak lah. Enggak. Saya kira provinsi-provinsi besar ini punya kesadaran yang tinggi begitu ya. Oke. Dan baik juga untuk dikomunikasikan agar nanti tidak keliru informasi yang dipikirkan pada presiden. Apakah duit itu betul-betul ngendon atau tidak. Nah saya usul, saya usul. Ini waktu Pemda Geri berbicara dengan kami bagaimana seluruh sistem yang ada di seluruh provinsi dan kabupaten kota itu terkoneksi dengan pusat. Sehingga Pemda Geri bisa membaca, Kementerian Keuangan bisa membaca, bahkan presiden pun bisa membaca. Kita bisa kasih tiga password. Apa yang mau dilihat? Belanja modal yaka? Serapan anggaran yaka? Atau barangkali kira-kira ini Pemda yang nakal kira-kira sama-sama ini. Kita cubit dia itu. Karena mungkin mumpet-mumpetin duit, enggak mau membelanjakan. Maaf ya. Kasih dong kami lebih banyak. Yang pelit-pelit nanti dicubit ya sama Pak Ganjar ya. Biar nanti PBD-nya dapat segera dibelanjakan gitu lah ya. Pak Ganjar kita tunggu nanti. Tapi berikutnya saudara, bagaimana upaya pemilihan ekonomi saat indikasi lidakan kasus positif COVID-19 mulai terlihat? Miss Isok masih akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.